Intro Marcelino Ferdinand mencetak gol perdana bersama KMS Kadenze saat menghajar Vyrton 31 di kasa kedua Liga Belgia pada hari Sabtu 22 April 2023 Marcelino masuk sebagai pemain pengganti di laga ini Ia dimainkan untuk menggantikan Jules Rivers pada awal babak kedua Kepercayaan pelatih Mark Groschen dibayar Marcelino dengan gol Penggawat tim nasi Indonesia itu membobol gol gawang Vyrton pada menit ke-76 Marcelino mencetak gol setelah lolos dari jebakan offside lawan Ia lantas dengan tenang melepaskan tembakan terarah dari dalam kotak penalti yang mengecoh keeper lawan Gol yang dicetak Marcelino membuat Denze unggul 3-1 atas Vyrton di stadion Burgemister van der Wille Sebelumnya Denze mampu unggul lebih dulu 2-0 atas Vyrton Dua gol Denze dicetak secara bergantian oleh Alessio Steylens pada menit ke-6 dan James Van Stinskiste pada menit ke-26 Keunggulan 2-0 bertahan hingga babak pertama usai 10 menit babak kedua perjalan Vyrton memperkecil skor menjadi 1-2 melalui gol penalti Soleday Mane-Ane Setelah itu giliran Marcelino Ferdinand yang menempatkan namanya di papan skor untuk Denze Skor 3-1 untuk kemenangan Denze bertahan hingga laga usai Sub indo by broth3rmax